Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika jin mencuri cincin Nabi Sulaiman Seketika kekuasaannya hilang Nabi Sulaiman AS memiliki banyak mu'jizat Diantaranya memiliki kuasa atas kerajaan jin, hewan, dan manusia Ternyata kekuasaan itu terletak pada cincin yang dimiliki beliau Seperti apakah cincin itu? Bagaimana jadinya jika cincin itu berpindah tangan? Apakah yang akan terjadi jika cincin itu tak lagi digunakan Nabi Sulaiman? Wahab bin Munabih menceritakan bahwa cincin Nabi Sulaiman AS berasal dari langit Cincin itu memiliki empat sisi Di satu sisi tertulis kelima Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada sekutu baginya Muhammad adalah hamba dan rasulnya Pada sisi kedua tertulis Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan Engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki Engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki Engkau meliakan orang yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki Sisi ketiga Terdapat tulisan Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Sisi keempat Berisi pujian dan pengakuan kepada Allah yang tertulis Maha seci engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu Cincin tersebut tak hanya berisi puji-pujian terhadap Allah Benda tersebut juga memiliki sinar yang bisa mengumpulkan jin Manusia, burung, angin, setan, dan awan Cincin yang dimiliki Nabi Suleiman ternyata pernah diincar oleh jin Bahkan ia berhasil mencurinya Hal ini diceritakan dalam kitab Mokhtasar Tarik Dimsyak Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Nabi Suleiman AS hendak berudu Beliau pun menyerahkan cincinnya kepada budak perempuannya bernama Aminah Saat itu ada jin bernama Shark yang bersembunyi di balik pintu tempat udu Ketika Nabi Suleiman masuk, jin itu pun keluar dari tempat udu itu Dengan menyerupai wajah Nabi Suleiman AS hendak Ia pun meminta cincin yang dititipkan pada Aminah Aminah yang tak ceriga sedikit pun memberikan cincin tersebut Jin yang mengambil cincin itu pun duduk di singkasana Nabi Suleiman Golongan jin, burung, dan setan pun tunduk padanya Nabi Suleiman AS yang baru selesai beruduk pun keluar dan meminta cincin yang dititipkan Namun saat itu Aminah bertanya keheranan Siapa anda? Nabi Suleiman pun menjawab bahwa beliau adalah Suleiman bin Daud Aminah lalu berkata Engkau bohong, Suleiman telah mengambil cincinnya dan duduk di singkasana Saat itu Nabi Suleiman pun menyadari adanya kekeliruan Ketika cincin Nabi Suleiman diambil Atas kehendak Allah SWT Hilanglah segala kekuatan, karisma, dan kekuasaannya Semua orang tak ada yang percaya Nabi Suleiman lagi Para setan pun menyebarkan fitnah kepada Bani Israel tentang Nabi Suleiman yang menggunakan sihir Dikatakan mereka bahwa sihir itu terdapat dalam sebuah kitab dan disembunyikan di bawah singkasana Nabi Suleiman Orang-orang bodoh pun terus mencaci Nabi Suleiman Hal itu sesuai firman Allah SWT Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Suleiman Dan mereka mengatakan bahwa Suleiman itu mengerjakan sihir Padahal Suleiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir Artinya mengerjakan sihir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Setelah cincinnya diambil Nabi Suleiman pun pergi ke bedang pasir Beliau merasa lapar dan haus Terkadang beliau meminta makan kepada orang-orang Beliau mengatakan bahwa ia adalah Suleiman bin Daud Namun orang-orang tak ada yang percaya Beliau menjalani kehidupan seperti itu selama 40 hari Perut lapar, baju lusuh, dan tak berpenutup kepala Itulah kondisi Nabi Suleiman Suatu waktu beliau pergi ke pantai dan melihat nelayan Beliau pun bekerja bersama dengan nelayan tersebut Di saat yang lain, yaitu Ashif bin Barkhaya Yaitu seorang wakil kerajaan mengatakan kepada Bani Israel Bahwa cincin Nabi Suleiman telah dicuri Jin yang menyerupai Nabi Suleiman pun Seketika itu berlari meninggalkan singgah sana Ia pergi ke laut dan membuang cincin Nabi Suleiman Cincin itu pun ditelan oleh seekor ikan Allah lalu memerintahkan Nabi Suleiman untuk menangkap ikan tersebut Setelah ditemukan, perut ikan itu dibelah dan ditemukanlah cincin Nabi Suleiman Cincin itu pun beliau pakai lalu bersyukur kepada Allah Kemudian beliau kembali ke kursinya dan duduk di atasnya Ujian kepada Nabi Suleiman ini telah diabadikan dalam Al-Quran Dan sesungguhnya kami telah menguji Suleiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya Sebagai tubuh yang lemah karena sakit Kemudian dia bertobat Al-Quran surah saat ayat 34 Dan itulah cincin Nabi Suleiman yang telah dicuri oleh jin Jin itu pun mengambil alih kedudukan Nabi Suleiman Bahkan beliau harus menderita kelaparan karena hal itu Kejadian ini berlangsung selama 40 hari Namun Allah tentu saja tak membiarkan jin mengambil alih hak Nabi Suleiman terus menerus Allah mengembalikan cincin Nabi Suleiman lewat seekor ikan Sungguh Allah adalah sebaik-baik penolong Hal ini sesuai firmannya Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Al-Quran surah Ali Imran ayat 173 Demikianlah kisah singkat ini menda-mendaan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh